Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kawan baik semua, salam sejahtera untuk kita semua Salam menjenihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, pasca pencoblosan 14 Februari Halayak masyarakat tentu saja melihat fakta-fakta menarik Atau dinamika menarik Kemana partai-partai yang kalah ini akan bergerak Nah, salah satu yang paling menarik adalah Partai Nasdem Partai Nasdem adalah salah satu pilar Di koalisi perubahan di samping PKB dan PKS Tetapi Partai Nasdem ini juga yang paling awal Mengusung Anies Baswedan Dan Partai Nasdem ini karena dia merupakan Anggota koalisi pemerintahan Pak Jokowi Itu kemudian bersitegang lah Dengan sebagian besar pemerintah Bahkan dengan Pak Jokowi Dan ketegangan itu juga salah satunya Terjadi atau terbukti dengan Ditersangkakannya tuh Itu sinyalemen dari masyarakat begitu Dua menteri dari Nasdem Pak Sahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian dan Johnny G. Plate Menkom Info Itu kemudian menjadi pesakitan Nah, jadi wajar ya Nasdem ini Kerap kali menarik Dan menjadi pusat perhatian politik Bahkan kadang-kadang ada gempa politik Yang ditimbulkan oleh Nasdem atau oleh Bang Surya Nah, kalau kita lihat ya Pergerakan sejak awal Pilpres Memang Nasdem ini luar biasa Dalam tadapetik perjuangannya Pengorbanannya Untuk mencapreskan Mas Anies Karena tekanan yang paling besar Di antara anggota Partai Koalisi Perubahan ini Ya tekanan yang paling besar Sepertinya dialami oleh Partai Nasdem Jadi Wajar Apabila Sebagian besar juga melihat Sosok Bang Surya Paloh Itu tahan banting Dan kemudian Bisa Bertahan Dengan tekanan Ketika Ia memperjuangkan Prinsip-prinsip politik Atau sikap politiknya Termasuk dalam Membela Ya, keputusannya Mempertahankan keputusannya Memperjuangkan keputusannya Dalam memilih Anies Rasibah Suedan Sebagai capres Nah, tetapi singkat cerita Ya Perjuangan Ketahanan mental Dari Bang Surya Dan Nasdem Itu kemudian kan Berujung ke pertandingan Dan pencoblosan Di 14 Februari Nah, ketika 14 Februari Coblos Hasil KUIKON Ya, ingat ya Hasil KUIKON Itu memang menunjukkan Bahwa Mas Anies Capres Yang diusung oleh Nasdem PKB Dan PKS Itu kemudian Berada di urutan kedua Kalah Dengan Perbedaan yang Cukup mencolok Prabowo Gibran itu 96 jutaan Kemudian Anies Rasibah Suedan Dan Caimin Itu hanya 40 jutaan Walaupun 40 juta Itu angka yang Sangat besar Dengan Effort Dan tekanan Intimidasi Dugaan Dugaan Pergerakan Aparat Politisasi Bansos Itu Strateginya Ini Super Super Keras Itu Akhirnya Hasilnya Seperti itu Nah Kalau kita Lihat Dinamika Dan timeline Sikap Politik Nasdem Dan Bang Surya Itu Kita Bisa Memahami Dan Memaklumi Kenapa Bang Surya Melakukan Langkah-langkah itu Ya kan Nah Sebenarnya Pada awalnya Setelah Empat Pencoblosan Itu Pada tanggal Ya Pada tanggal 18 Februari Bang Surya Itu Bertemu Dan Dengan Pak Jokowi Di istana Sebagian Bicara Bahwa Ia dipanggil Sebagian Bicara Ia mengajukan Permohonan Untuk bertemu Tetapi Nolish One Channel Meyakini Pertemuan itu Terjadi Tentu Ya Itu ada Penghubung dulu Dihubungnya Apakah Pak Surya Mau ketemu Dengan Pak Jokowi Kira-kira Begitu Tapi Prinsipnya Nolish One Channel Meyakini Bahwa Inisiatif Untuk Bertemu itu Itu Sebenarnya Datang dari Pak Jokowi Jadi Lebih tepatnya Bang Surya Itu dipanggil Sama Pak Jokowi Kira-kira Dengan hasil Kewikon Seperti itu You mau Gimana Kenapa Pak Surya Yang dipanggil Kenapa Bukan Cak Imin Kenapa Bukan Ahmad Sayhu Atau Salim Sagab Al Jufri Ya kan Habib Atau Bumega Atau Mardiono Kenapa Bang Surya Yang dipanggil Karena Karena relasi Surya Dengan Tiga 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 Itu akan bersekutu Dan Itu bisa Mengancam Stabilitas Pemerintahan Prabowo Gibran Ya Langkah Pertamanya 01 Dan 03 Kalau solid Ya itu Bisa menggerakkan Hak Angket Dan Kalau Terjadi Hak Angket Di Parlemen Itu menjadi Bola Liar Ya Karena Karena Pertarungannya Ya bukan Pertarungan Legalistik Ya Seperti Di MK Atau Di Pengadilan Tapi Pertarungan Politik Dan Itu Dihitung Berdasarkan Jumlah Kekuatan Kursi Di DPR Saat ini Kalau 01 Dan 03 Bergabung Maka Itu Sudah Mayoritas Maka Satu-satunya Cara Ya 01 Dan 03 Ini Tidak Bisa Solid Atau Memenangkan Hak Angket Atau Pertarungan Di Hak Angket Itu Harus Salah Satu Partainya Diambil Yang Kursinya Itu Di Atas 50 Nah Yang Paling Mungkin Memang Didekati Ya Diajak Dibujuk Ya kan Itu Nasdem Gitu Ya Karena Disitu Juga Bangsutnya Tidak Hanya Punya Kursi Di Atas 50 Tapi Dia Tokoh Paling Senior Yang Bisa Mungkin Meyakinkan Partai Yang Lain Juga Nah Jadi Akhirnya Ya Ketemu Pak Jokowi Dengan Bang Surya Itu Tanggal 18 Februari Nah Di Tanggal 23 Februari Atau 22 Februari Pokoknya Minggu Terakhir Di Bulan Februari Bang Surya Itu Bertemu Dengan Para Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan Dan Masih Menyatakan Bahwa Hak Angket Itu Konstitusional Dan Wajib Dihormati Jadi Masih Keras Bang Surya Kenapa Sinyal Ini Ditunjukkan Ya Kepada Publik Supaya Kubu 03 Itu Yang Dimotori Oleh PDIP Segera Bergerak Kira 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 Ayo Kita Kalau Mau Ini Momentumnya Saat Ini Kalau Mau Menggerakkan Hak Angket Gitu Kalau Digerakan Hari Ini Momentumnya Tentang Dugaan Kecurangan Tentang Keterlibatan Aparat Tentang Politisasi Ban Dan Lain Sebagainya Tentang Intimidasi Dan Lain Sebagainya Itu Masih Hangat Untuk Dicarakan Ya Itu Di Akhir Februari Di Minggu Terakhir Februari Bang Surya Itu Masih Kencang Dan Spekulasi Beredar Bahwa Nasdem Akan Pertemuan PDIP Bahkan Yusuf Kala Juga Sudah Menyatakan Bahwa Di Akhir Februari Mudah Mudahan Ya Kan Itu Bisa Dilakukan Pertemuan Dengan Bu Megawati Yusuf Kala Ini Salah Satu Tokoh Senior Juga Yang Mendukung Mas Anis Tapi Tunggu Punya Tunggu 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 Februari Lewat 20 Apa Artinya Bulan Memasuki Bulan Maret Sampai Tanggal 20-an Nah Itu Sudah Sebulan Akhirnya Kan Trust Itu Tidak Terbangun Antara 03 Dan 01 Terutama Antara Partai Di Koalisi Perubahan Terhadap PDIP Apakah PDIP Itu Serius Untuk Menggulirkan Hak Angket Nah Ketika Meminta Bertemu Sulit Atau Pertemuan Dengan Bu Megawati Juga Sulit Pak Yusuf Kala Juga Sulit Menemui Atau Bertemu Akhirnya Disimpulkan Bahwa Ya PDIP Tidak Serius Menggulirkan Hak Angket Apabila PDIP Dengan Kursi Terbanyak Di DPR Saat Ini Bukan Hasil 2024 Di Saat Ini Dengan Kursi Yang Sebegitu Banyak Tapi Kemudian Sikap Terhadap Hak Angketnya Itu Seperti Tidak Nampak Ya Kalaupun Nampak Itu Tapi Tidak Digerakan Dengan Penanda Tanganan Surat Dukungan Dan Lain Sebagainya Maka Perhitungan Bang Surya Ya Hak Angket ini Hanya akan Didukung oleh Koalisi Perubahan Which is Itu Tidak Akan Bisa Memenangkan Dukungan Di DPR Jadi Kira-kira Itu Jadi Jadi Oleh Karenanya Setelah Kurang Lebih Sebulan Menunggu Inisiatif PDIP Tidak Ada Ya Ya Bang Surya Akhirnya Menyimpulkan Bahwa PDIP Dan Bumega Sepertinya Punya agenda Lain Atau Tidak Berkeinginan Hak Angket Ini Digulirkan Jadi Memilih Jalur Mahkamah Konstitusi Which is Itu Memang Dibenarkan Juga Nah Ketika Melihat Gelagat Itu Ya Di Tanggal 20 Atau 22 Maret Ya Bang Surya Akhirnya Membuat Press Conference Di Nasdem Tower Menyatakan Menerima Ya Hasil Pemilu Dan Memberikan Selamat Kepada Prabowo Gibran Nah Nah Itu Yang Kemudian Walaupun Di Dalam Pernyataan Pers Itu Dia Masih Menghormati Ya Itu Terserah Kawan-kawan Mengenai Hak Angket Ya Jadi Ruang Itu Masih Cukup Terbuka Tetapi Semangatnya Tidak Lagi Seperti Di Bulan Februari Itu Nampak Semangatnya Agak Diturunkan Karena Menunggu PDIP Tidak Bergerak Kira-kira Itu Nah Ketika Bang Surya Didampingi Pejabat Teras Yang Lain Memberikan Selamat Kemudian Menerima Hasil Pemilu Nah Itu Direpon Dengan Cepat Oleh Prabowo Ya Dua Tiga Hari Setelahnya Itu Datang Ke Nasdem Tower Ya Politisi Itu Memang Harus Ada Kerendah Hatian Untuk Bertemu Menemui Atau Ditemui Itu Dengan Mudah Kalau Politisi Sulit Untuk Ditemui Bertemu Menemui Yaitu Ya Mungkin Punya Pertimbangan Tersendiri Nah Dan Prabowo Datang Ke Nasdem Tower Dan Nasdem Di Nasdem Tower Itu Disambut Dengan Karpet Merah Karpet Merah Itu Biasanya Kode Untuk Penyambutan Tamu Kenegaraan Kira-kira Begitulah Tamu Terhormat Itu Biasanya Digelar Dengan Karpet Merah Gitu Nah Jadi Timeline Dan Dinamika Day by Day Month Per Month Itu Week Per Week Itu Kan Kelihatan Nah Setelah Ket Pertemu Ya Kemudian Sebulan Kemudian Kan Di Bulan April Bang Surya Dan Pejabat Teras Yang Lain Ditemani Oleh Sekjen Kalau Tidak Salah Ada Saan Mustafa Juga Itu Kemudian Menemui Prabowo Jadi Kunjungan Balasan Ya Jadi Ketika Nasdem Bang Surya Memberikan Sinyal Dengan Menerima Hasil Pemilu Dan Menunggu Cap Selamat Prabowo Meresponnya Dengan Cepat Langsung Berkunjung Ke Nasdem Tower Ya Kemudian Bang Surya Melakukan Kunjungan Balasan Ke Kediaman Di Kertan Negara Pak Prabowo Gitu Dan Akhirnya Tercapailah Kesepakatan Mereka Ya Saling Memperkuat Demi Kepentingan Indonesia Yang Lebih Baik Kira-kira Kepentingan Bangsa Mereka Akhirnya Saling Mendukung Satu Sama Lain Dan Secara Formal Ya Sudah Disstempel Kesepakatan Dukungan Nasdem Kepada Pak Prabowo Tetapi Bukan Surya Palo Kalau Tidak Lihai Berdiplomasi Tidak Cerdik Melakukan Langkah-langkah Politik Ya Jadi Bukan Karena Kursi Atau Meminta-minta Kursi Jadi Kalaupun Bergabung Itu Demi Kepentingan Bangsa Kepentingan Bersama Kepentingan Nasional Nasdem Tidak Biasa Meminta-minta Jadi Bergabung Itu Tetap Dengan Mempertahankan Value Nilai Harkat Dan Martabat Nasdem Dan Itulah Gaya Politik Nasdem Kira-kira Begitu Bang Surya Jadi Kawan Baik Semua Tentu Saja Sampai Pelantikan Di bulan Oktober Mendatang Dinamika Terus Bergabung Tetapi Sejauh Ini Bagaimana Kita Memahami Langkah Nasdem Ya Karena Ada Dinamika Dinamika Seperti itu Dan Kita Akan Melihat Bagaimana Apa Peresmiannya Itu Ya Kolaborasi Antara Nasdem Dengan Atau Bang Surya Dengan Pak Prabowo Seperti Apa Dan Yang Tidak Boleh Lupa Memang Antara Bang Surya Dengan Pak Prabowo Itu Bersahabat Bersahabat Sejak lama Artinya Deposit Deposito Persahabatannya Itu Sudah Cukup Lama Terbangun Jadi Kalaupun Ada Ketegangan Ketegangan Biasanya Mereka Menahan Diri Untuk Tidak Konfrontasi Dan Konflik Secara Terbuka Atau Kasar Atau Kekanak-kanakan Seperti Bermusuhan Beneran Jadi Mereka Sama-sama Para senior Yang Punya Apa Kerendahan Hati Kalaupun Tegang Ya Tetap Mempertahankan Persahabatannya Itu Jadi Ketika Situasi Diperlukan Untuk Mencairkan Suasana Karena Deposito Persahabatannya Itu Lama Dan Dalam Jadi Mereka Itu Mudah Saja Bertemu Ya Jadi Itulah Bagaimana Kita Memahami Kenapa Nasdem Itu Seperti Itu Ya Mungkin Ada Sebagian Kawan Baik Semua Mungkin Apa Kecewa Yaitu Perasaan-perasaan Itu memang Juga harus Dihormati Karena Pandangan-pandangan Politik Yang berbeda Pandangan Atau Sikap Politik Atau Sikap Dalam Menilai Sesuatu Itu Tergantung Dari Dari Apa Ya Dari Mana Cara Memandang Dan Alasan Maupun Argumentasinya Ya Kira-kira Gitu Kawan baik Semua Terima kasih Kira-kira Kira-kira Sunara Kira-kira Kira-kira